Pengantar Kitab Mika Nabi Mika yang hidup sezaman dengan Yesaya berasal dari sebuah desa di Yehuda di Kerajaan Selatan. Ia sangat yakin bahwa Yehuda akan menghadapi bencana nasional seperti yang diumumkan oleh Amos tentang Kerajaan Utara. Mika mengemukakan bahwa Allah pasti menghukum bangsa Yehuda juga karena mereka kejam dan tidak adil terhadap sesamanya. Tetapi dalam khutbah Mika terdapat tanda-tanda yang lebih jelas dan terang tentang harapan untuk masa depan. Bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam buku ini ialah gambaran tentang kedamaian di seluruh dunia di bawah pimpinan Allah. Ramalan tentang Raja Besar yang akan muncul dari keturunan Daud dan yang membawa kedamaian kepada bangsa Yehuda. Dan dalam satu ayat, ringkasan dari semua yang hendak dikatakan oleh Nabi-Nabi Israel. Mika 6 ayat 8 yaitu Yang dituntut Tuhan dari kita ialah supaya kita berlaku adil, selalu mengamalkan cinta kasih, dan dengan rendah hati hidup bersatu dengan Allah kita.